Traumatic brain injury Traumatic brain injury Traumatic brain injury Sementara yang menyebabkan itu Kepalanya seperti terbuncang Terbuncang misalnya ke kiri ke kanan Aik ke depan ke belakang Kemudian otaknya juga terbuncang di dalam Dan terjadi trauma di dalam otak Ini bisa juga pada anak-anak Disebut dengan shaken baby syndrome Jadi anaknya terbuncang Jadi terjadi cedera otak Kemudian trauma tembus Tentu saja ada benda yang menembus Skal dan melukai otak Ketika terjadi traumatic brain injury Ada perubahan pada jaringan otak Nah ini perubahan ini bisa berupa Kerusakan langsung pada jaringan otak Kemudian bisa juga terjadi perubahan Dari autoregurasi dari cerebral blood flow Ketika terjadi brain shock Terjadi fase konstriksi Dan aliran darah ke otak jadi berkurang Kemudian terjadi juga perubahan metabolisme Dari otak yang bentuknya seperti Kejadian iskemia Kemudian kekurangan oksigen pada Jaringan otak bisa meningkatkan Produksi dari asam laktat Kemudian terjadi perubahan permeabilitas Pada dinding vaskular Sehingga terjadi edema otak Kemudian dari saraf Bisa kita lihat bahwa Pada traumatic brain injury itu Terjadi perubahan potential action Sehingga nanti ini akan berhubungan dengan Glutamat yang meningkat Kemudian kalsium meningkat Influx kalsium Kemudian terjadi Exit toxicity Yang ujungnya akan menyebabkan Apoptosis atau penekrosis dari sel otak Pada traumatic brain injury Juga didapatkan bahwa Terjadi perubahan pada intake glukosa Dimana Jaringan otak Sel otak itu Tidak bisa Tidak bisa menggunakan glukosa Seperti otak yang normal Traumatic brain injury Bisa dibagi menjadi dua Yaitu Primary brain injury Dan secondary brain injury Primary brain injury Ini akibat langsung Terjadi Kerusakan yang terjadi Akibat langsung Dari mekanisme trauma Nah secondary brain injury Ini adalah Kerusakan yang terjadi Mengikuti setelah terjadi Di proses trauma Nah secondary brain injury Ini bisa Terjadi karena Masalah intracranial Ataupun sistemik Intracranial contohnya Pada edema cerebri Hematoma Hidrosefalus Intracranial hypertension Fasospasm Metabolic derangement Exitoxicity Calcium antoxicity Infeksi dan kejang Ini menyebabkan Masalah pada Otak Kemudian ada juga Brain Systemic brain insult Yaitu Tekanan darah Yang turun Hypoxemia Hypocapnia Hypercapnia Hypertension Anemia Hiponadremia Hyperglykemia Hipoglykemia Demam Hypothermia Perubahan asam basah Dan Osmolilitas yang rendah Ini bisa menyebabkan Kerusakan Cedera otak Yang Akibat sistemik Cedera otak Dapat dibagi Menjadi Tiga Yaitu Cedera otak ringan Sedang dan berat Berdasarkan Kesadaran pasien Ada yang dinamakan Glauco Coma Scale Jadi Cedera kepala ringan Jika GCS 14-15 Cedera kepala sedang Jika GCS 9-13 Jika Cedera kepala berat GCS 3-8 Klasifikasi ini Berguna Untuk penentuan Prognosis Ada juga Untuk pemeriksaan Yang dinamakan Dengan Mini Neurologic Jadi salah satu Dari Mini Neurologic Ini adalah Pemeriksaan Glauco Coma Scale Kemudian Pemeriksaan Lain itu Diameter pupil Jadi ketika Kita periksa Pasien Kita lihat Apakah terjadi Midriasis Ataupun Miosis Ataupun Diameter pupilnya Isokor Atau Anisokor Jadi kita bandingkan Antara kiri dan kanan Jika Terjadi Midriasis Atau Diameternya Tidak Isokor Kemungkinan Terjadi masalah Dan prognosisnya Lebih jelek Pada Reflex Sahaya Kita lihat Apakah ada Penurunan Reflex Sahaya Dimana Ketika Pasien Ketika Kita berikan Cahaya Ke pupil Butuh Waktu yang Lebih lama Untuk Pasien Menjadi Pupil Pasien Untuk Miosis Kemudian Pada Pemeriksaan Kita lihat Apakah ada Lateralisasi Jika terjadi Lateralisasi Berarti Sudah terjadi Defisit Neurologis Penilaian Kesadaran Penilaian pada Traumatic Brain Injury Sangat penting Tentunya Untuk Menentukan Prognosis Nah Biasanya Kita menggunakan Metode Gloss Scale Yang harus Diperiksa 6 jam Setelah Terjadi Trauma Dengan Catatan Pasien Sudah harus Diresusitasi Karena Jika tidak Diresusitasi Maka Penilaian Kesadaran Ini Akan Menjadi Bias Nah Umumnya Pemeriksaan Penilaian Kesadaran Ini Kita nilai Berdasarkan Eyes Verbal Dan Mifman Jadi kita Lihat Apa Pembukaan Matanya Spontan Kalau Spontan Menilainya 4 Kalau Kita Suruh Buka Mata Dengan Rangsangan Suara Dia Baru Buka Maka Kita Berikan Nilainya 3 Kemudian Kalau Dia Membuka Matanya Dengan Rangsangan Nyeri Kita Beri Nilai 2 Jika Tidak Membuka Mata Kita Beri Nilai 1 Kemudian Bicaranya Kita Nilai Apakah Pasien Bisa Bicara Nyambung Apakah Pasien Bisa Mengatakan Kalimat Seutuhnya Namun Orientasinya Tidak Baik Kita Berikan Nilai 4 Kalau Begitu Keadaannya Jika Pasien Hanya Mengatakan Satu-satu Kata Kita Beri Nilai 3 Jika Pasien Hanya Mengerang Atau Mengeluarkan Suara Tanpa Ada Makna Kita Berikan Nilai 2 Kemudian Pada Pergerakan Pasien Ikuti Perintah Kita Berikan Nilai 6 Jika Pasien Bisa Melokalisasi Rangsangan Nyeri Contohnya Kita Berikan Rangsangan Nyeri Di bagian Sternum Kemudian Tangan Pasien Langsung Mencoba Untuk Menyingkirkan Tangan Pemberi Rangsangan Itu Berarti Nilainya 5 Nilainya 4 Jika Kita Misalnya Berikan Rangsangan Di Sternum Kemudian Pasien Berusaha Menggerakkan Badannya Berusaha Untuk Menghindari Menjauhi Rangsangan Nyeri Kita Berikan 4 Tapi Dia Tidak Bisa Melokalisasi Nyeri Kemudian Jika Berikan Rangsangan Nyeri Kemudian Terjadi Dekortikasi Kita Berikan Nilai 3 Jika Terjadi Desirebrasi Kita Berikan Nilai 2 Dan Jika Tidak Ada Respon Kita Berikan Nilai 1 Kemudian Ini Dijumlahkan Itulah Yang Didapatkan Nilai GCS Apakah Ringan Sedang Ataupun Berat Ada Beberapa Pola Kesadaran Yang Bisa Membuat Kita Memprediksi Nis Dari Traumatic Brain Injury Pada Pasien Kita Contohnya Lucid Interval Itu adalah Keadaan Dimana Pasien Awalnya Tidak Sadar Setelah Kejadian Itu Tidak Sadar Kemudian Sadar Kemudian Tidak Sadar Lagi Ini Biasanya Terjadi Pada Epidural Hematom Nah Jadi Ini Kalau Kita Buat Ini Waktu Dan Ini Kesadaran Pada Epidural Pada Lucid Interval Ini Kita Katakan Ini 15 Jadi Pada Lucid Interval Pasien Bisa Saja Terjadi Penurunan Kesadaran Kemudian Sadar Penuh Kemudian Setelah Terjadi Akumulasi Hematom Di Epidural Terjadi Peningkatan Akranilang Tiba-tiba Dan Pasiennya Tiba-tiba Terjadi Penurunan Kesadaran Dan Biasanya Jika terjadi Penurunan Kesadaran Disini Prognosisnya Sudah Jelek Maka Kita Kenal Istilah Dengan Istilah Talk And Die Jadi Pasiennya Awalnya Bicara Lalu Tiba-tiba Meninggal Pada Subdramatum Itu Bisa Jadi Ini Waktu Ini GCS Kesadarannya Itu Awalnya Ya mungkin Ada Perubahan Tetapi Lama-kelamaan Akan Semakin Buruk Semakin Buruk Semakin Buruk Itu Bisa Terjadi Pada STH Namun Pada Orang Tua Karena Terjadi Brain Atrophy Jadi Ketika Terjadi Perdarahan Intracranial Tekanan Intracranial Tidak Langsung Meningkat Sehingga Waktu Untuk Penurunan Kesadaran Ini Bisa Menjadi Lebih Lama Dibandingkan Dengan Orang Yang Lebih Muda Nah Tadi Kita Sudah Menyebutkan Sedikit Tentang Intracranial Pressure Jadi Pada Traumatic Brain Injury Kunci Yang Paling Penting Adalah Cerebral Profusion Pressure Jadi Tekanan Untuk Profusi Otak Itu Harus Kita Pertahankan Sebaik Sebaik Baiknya Angka Normalnya Itu Adalah 60 Sampai 100 Millimeter Hydrogirum Jadi Cerebral Profusion Pressure Ini Merupakan Hasil Dari MAP Mineral Pressure Dikurang Intracranial Pressure Ini adalah Kunci Yang Sangat Penting Untuk Tata Laksana Traumatic Brain Injury Yang Akan Kita Bahas Lebih Lanjut Jadi Kita Bahas Pertama Intracranial Pressure Jadi Monroe Hypothesis Menyatakan Volume Otak Bersifat Konstant Yang Bisa Berubah Intracranial Pressure Intracranial Pressure Ini Dibentuk Cerebrus Spinal Fluid Darah Dan Parenkim Otak Itu Sendiri Jadi Jika Terjadi Traumatic Brain Injury Misalnya Kita Katakan Terjadi Udem Ataupun Terjadi Pembentukan Hematom Maka Volume Otak Harus Tetap Konstant Namun Intracranial Pressure Akan Berubah Nah Agar Intracranial Pressure Ini Tidak Berubah Tidak Tidak Terjadi Peningkatan Intracranial Pressure Biasanya Otak Akan Mengkompensasi Dengan Mengurangi Pertama Cerebrus Spinal Fluid Jika Masih Belum Terkompensasi Otak Akan Berusaha Untuk Menurunkan Tekanan Dari Darah Maka Terjadi Fasokonstriksi Kemudian Jika Tidak Terkompensasi Lagi Intracranial Pressure Masih Meningkat Juga Maka Bisa Jadi Parenkim Otak Yang Artinya Sudah Herniasi Artinya Prognosis Dari Traumatic Brain Injury Sudah Sangat Jelek Gejala Peningkatan Intracranial Pressure Itu Salah Satunya Adalah Sakit Kepala Mual Muntah Perubahan Pandangan Kemudian Kejang Ada yang disebut Namanya Cushing Reflex Ini Akibat Peningkatan Dari Dari Tekanan Intracranial Biasanya Ini Terjadi Jika Tekanan Intracranial Sudah Sangat Jelek Artinya Prognosis Jika Terjadi Cushing Reflex Sudah Sangat Jelek Jadi Ketika Terjadi Cushing Reflex Tekanan Darah Meningkat Kemudian Namun Heart rate Menurun Kemudian Terjadi Irregular Breeding Atau Apne Jika Sudah Sampai Fase Kesini Kemungkinan Besar Pasien Akan Meninggal Tujuan Dan Sesaran Dari Penata Laksanaan Traumatic Brain Injury Pada Bagi Otak Kita Berfokus Bagaimana Supaya Tidak Terjadi Intracranial Hypertension Ataupun Tidak Terjadi Perburukan Intracranial Hypertension Dan Tidak Berkembang Pada Secondary Brain Injury Intracranial Hypertension Ini bisa Berhubungan Dengan Cerebral Perfusion Pressure Tentu saja Kita harus Ingat Cerebral Perfusion Pressure Itu sama Dengan Minartial Pressure Dikurang Dari Intracranial Pressure Kemudian Kita harus Jaga Oksigenasi Yang Dikuat Kejaringan Otak Dengan Harapan Tidak Terjadi Necrosis Ataupun Apoptosis Pada Jaringan Otak Pada Emergency Setting Untuk Manajemen Trauma Otak Itu Sama Dengan Trauma Pada Umumnya Yaitu Kita harus Lakukan Primary Survey Airway Airway Breathing Circulation Disability Dan Exposure Nah Pada Airway Pada Saat Pasien Pertama Datang Kita harus Pastikan Adanya Patensi Jalan Nafas Apalagi Pada Pasien Perunan Kesadaran Kita Menilai Dengan Look Listen And Feel Apakah Ada Gargling Ataupun Snoring Kita Pertimbangkan Apakah Perlu Dipasang Neck Collar Karena Pada Pasien Trauma Otak Kemungkinan Terjadi Cervical Trauma Kemudian Untuk Patensi Jalan Nafas Kita Nilai Apakah Misalnya Pasien Penurunan Kesadaran Jadi Di Lidahnya Jatuh Kita Pertimbangkan Untuk Pemakaian Gudel Ataupun Langsung Kita Berikan Laryngeal Max Airway Ataupun Endotracheal Tube Kemudian Ini Untuk Menjaga Patensi Jalan Nafas Yang Tentunya Kita Harus Ingat Bahwa Ini Untuk Oksigenasi Otak Juga Kemudian Pada Breathing Kita Nilai Pada Toraks Apakah Ventilasinya Baik Kemudian Kita Nilai Apakah Konsentrasi Oksigennya Bakal Cukup Jadi Ketika Terjadi Trauma Pada Otak Bisa Terjadi Multiple Trauma Kita Nilai Apakah Ada Kemungkinan Trauma Toraks Jadi Misalnya Kegauatan Trauma Toraks Apakah Terjadi Tension Nemo Toraks Hemat Toraks Atau Open Nemo Toraks Kita harus Nilai Itu Karena Itu Bisa Mengganggu Konsentrasi Oksigen Yang Akan Diberikan Ke Otak Dan Juga Bisa Mengganggu Ventilasi Untuk Pemberian Untuk Breathing Tata Laksananya Kita Harus Berikan Oksigen Pada Pasien Traumatic Print Injury Kita Harus Berikan Oksigen Minimal Dengan Kadar Rendah Yaitu Dengan Nasal Kanul 2-6 Liter Per Menit Pada Pasien Dewasa Namun Jika Saturasi Oksigen Di Bawah 90 Tentu Saja Kita Harus Pikirkan Untuk Pemberian Non Rebeating Mask Ataupun Simple Mask Dengan Target Saturasi Di Atas 95 Jika Tidak Tersiapa Juga Kita Pikirkan Untuk Terhubung Dengan Ventilator Tapi Kita Ingat Juga Pada Settingan Ventilator Jangan Terjadi Hiper Ventilasi Karena Kita Tidak Mengharapkan Terjadinya Hippocop Dimana Kadar PCO2 Harus Dalam Batas Normal 30-35 5 mm Hydrogirum Itu Target PCO2 Pada Pasien Traumatic Brain Injury Kemudian Pada Sirkulasi Untuk Kita Harus Ingat Bahwa MAP Adalah Min RTL Pressure Yang Menjadi Salah Satu Komponen Pada Cerebral Perfusion Pressure MAP Ini Adalah Sistolic Blood Pressure Ditambah Dua Kali Diastolic Blood Pressure Dibagi Tiga Itu adalah Nilai Daripada MAP Jadi Kalau Tekanan Darahnya Menurun Tekanan Sistolic Dan Diastolic Menurun Itu MAP Akan Berkurang Yang Artinya Cerebral Perfusion Pressure Juga Akan Menurun Jadi Kita Harus Ingat Bahwa Shock Juga Bisa Menyebabkan Kerusakan Pada Otak Jadi Untuk Penilaian Circulation Kita Lihat Apakah Pasien Terlihat Pucat Kalau Pucat Kemungkinan Besar Pasien Shock Kemudian Kita Nilai Pulse Rate Jika Pasien Dewasa Di Atas 100 Kali Permanent Mungkin Terjadi Shock Kemudian Kita Lihat Akral Apakah Kapilar Raffel Test Di Bawah Dua Detik Kemudian Tentu Saja Kita Nilai Blood Pressure Harapannya Blood Pressure Harus Di Atas 90 Millimeter Hydrogirum Kemudian Jadi Kita Harus Pikirkan Adanya Hemorrhagic Shock Karena Bisa Saja Pada Pasien Trauma Otak Terjadi Perdarahan Di Organ Lain Kemudian Disability Kita Nilai GCS Kita Nilai Mini Neurologi Yang Juga Menentukan Prognosis Kemudian Kita Expose Seluruh Permukaan Tubuh Pasien Apakah Ada Kemungkinan Kemungkinan Lain Yang Bisa Membahayakan Nyawa Seperti Misalnya Open Fracture Kemudian Juga Kita Harus Tata Laksana Pasien Agar Pasien Normothermia Karena Kita Harus Ingat Bahwa Secondary Brain Injury Bisa Terjadi Karena Hipothermia Ataupun Hiperthermia Setelah Keadaan Yang Mengancap Nyawa Sudah Bisa Kita Tangani Kita Lakukan Secondary Survey Kita Lakukan Pemeriksaan Head to Dan Kita Lakukan Barangkali Ada Keadaan-keadaan Yang Perlu Diperhatikan Kemudian Penunjang Penunjang Bisa Kita Laku Untuk Traumatic Pasien Traumatic Prain Injury Adalah Darah Rutin Ini Kita Bisa Menilai Apakah Terjadi Leukosis Atau Terjadi Anemia Kemudian Pemeriksaan Kadar Gula Darah Bisa 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 Kesadarannya Karena Hipoglikemia Kemudian Kita Nilai Akda Karena Kita Harus Nilai PO2 Saturasi Oksigen Kemudian PCO2 Keseimbangan Asambasanya Dengan Harapan Bahwa Kita Bisa Menstabilkan Sehingga Tidak Terjadi Secondary Brain Injury Kemudian Kita Nilai Fungsi Hatinya Fungsi Ginjal Ini Juga Berpengaruh Untuk Menilai Dosis Obat Misalnya Untuk Dosis Antinyeri Yang Akan Kita Berikan Pada Pasien Kemudian Kita Nilai Elektrolit Karena Kita Ingat Lagi Kembali Bahwa Hiponatremia Bisa Menyebabkan Secondary Brain Injury Kemudian CT scan Sangat Perlu Untuk Pasien Traumatic Brain Injury Untuk Menentukan Apakah Terjadi Perdarahan Yang Memerlukan Tindakan Agresif Seperti Operasi Sepintas Tentang Traumatic Brain Injury Like Jika Kamu Suka Video Ini Komen Untuk Video Selanjutnya Yang Kamu Ingin Tonton Dan Share Jika Kamu Merasa Terima Suka Suka Terima Suka